Siti Maimunah Siti Maimunah belum mengalami menstruasi Keganjilan yang dirasakan membuat Siti memeriksakan kondisinya ke dokter Hasilnya Siti Maimunah ternyata adalah seorang laki-laki bukan perempuan Dokter lalu melakukan operasi penyempurnaan kelamin dan terapi suntik hormon demi menjadikannya lelaki seutuhnya Statusnya sebagai laki-laki juga semakin diperkuat dengan putusan pengadilan negeri Semarang Yang menyatakan Siti Maimunah sah menjadi seorang pria dengan nama baru Mohamad Prawirodichoyo alias Joy Kini Joy mulai menata hidup baru Pria yang bekerja sebagai karyawan swasta ini mengaku lebih percaya diri dalam pergaulan dan tidak malu lagi mengenal lingkungan baru Biasanya kalau dulu kan saya paling sedih kalau baru kenal orang Mesti kan dia enci kan Dibilang suaranya besar lah Dibilang nanti lah Dibilang banyak laki-laki lah Sekarang malah orang itu gak tahu kalau saya dulu perempuan itu gak tahu Dari kacamata medis kelainan yang dialami Joy dikenal dengan istilah ambigogenital atau keraguraguan Akibat terlambatnya kejelasan status kelamin Menyebab kelainan karena faktor genetik Adanya gangguan pada kromosom yang mengakibatkan pembentukan kelamin menjadi tidak sempurna Biasanya kelainan hormon baru terdeteksi saat anak memasuki usia remaja Karena testosteronnya ataupun hormon testosteron laki-lakinya itu rendah Sehingga mereka itu akan tidak terpengaruh oleh pengaruh hormon terhadap perilaku Tapi begitu remaja Karena testisnya tetap terbentuk Jadi hormon testosteronnya tetap terbentuk Akhirnya menjadi kelaki-lakinya lebih menonjol gitu Baru ketahuan Orang tua memegang peranan utama untuk bisa mendeteksi kelainan sejak dini Anak-anak ambigogenital membutuhkan penanganan ekstra Supaya tidak terjebak dalam status kelamin yang salah Jika pasien ketidakjelasan kelamin terlambat ditangani Maka akan berdampak pada kondisi psikologis dan sosial sang anak kalah dewasa Orang anak itu bukan barang yang bisa dimold, dicetak gitu Enggak gitu lulus Jadi betul-betul harus ada informasi fisiologis yang berangkat dari faktor genetika Itu harusnya gitu ya Bimbingan keluarga dengan pendampingan psikolog dibutuhkan Agar penyandang ambigogenital memiliki kejelasan kelamin dan tumbuh normal Status hukum dari pengadilan juga tak kalah penting Demi pertumbuhan jiwa dan raganya Sehingga tak lagi terbelenggu dalam keraguan-raguan Tim Liputan Trans 7